Memang kita sadari bahwa penduduk kita, masyarakat Provinsi Gorontalo kurang lebih 65 persen kehidupannya mereka petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Khusus di bidang pertanian jagung, ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Termasuk untuk menentukan harga, kita sudah perjuangkan di kementerian dan keluar SK Dua Menteri untuk menetapkan harga jagung terendah 3.150 peret. Tidak boleh turun dari itu. Dan jika harganya turun, maka diperintahkan bulog untuk menampung jagung-jagung masyarakat. Dari tahun ke tahun, khusus di bidang pertanian jagung selalu mengalami peningkatan. Tercatat kurang lebih 65 persen masyarakat Gorontalo menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Demikian disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan rekomendasi laporan pertanggung jawaban Gubernur Gorontalo tahun 2017. Untuk penentuan harga, pemerintah Provinsi Gorontalo sudah memperjuangkan ke kementerian, sehingga keluar SK Menteri untuk menetapkan harga jagung terendah sebesar 3.150 per kilogram. Jika harga turun, maka diperintahkan bulog untuk menampung jagung masyarakat tersebut. Rusli juga mengatakan inilah yang membuat para petani sangat bergairah. Memang kita sadari bahwa penduduk kita, masyarakat Provinsi Gorontalo kurang lebih 65 persen kehidupannya mereka petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Khusus di bidang pertanian jagung, ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. termasuk untuk menentukan harga, kita sudah perjuangkan di kementerian, dan keluar SK Menteri untuk menetapkan harga jagung terendah 3.150 peret. Tidak boleh turun dari itu. Dan jika harganya turun, maka diperintahkan bulog untuk menampung jagung-jagung masyarakat. Inilah yang membuat para petani jagung kita sangat bergairah, termasuk memberikan bantuan. Tahun ini atas perjuangan kita. Oleh sebabnya para petani mendapatkan bibit gratis dari pemerintah pusat sebesar 100.000 hektare. Hal tersebut berkat perjuangan pemerintah Provinsi Gorontalo yang didukung anggota DPR RI berasal dari Gorontalo. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan, para petani tidak menginginkan bibit jagung berkualitas rendah, varitas dragon. Pasalnya produksi jagung yang dihasilkan justru menyusahkan masyarakat, khususnya para petani jagung. Rusli juga mensyukuri bahwa pada tahun 2017, nilai ekspor khususnya jagung bisa mencapai 1.500.000 ton diekspor ke Filipina dan lain-lain.